Halo, Assalamualaikum, Selamat Hari Raya Idul Adha Jadi hari ini aku mau kasih sedikit pengalaman tentang Aku pergi Salat Idul Adha di tahun ini Dimana tahun ini masih aja dalam kondisi pandemi COVID-19 Jadi kalau Salat Idul Adha berjamaah Dan Salat Lebaran yang lainnya juga Itu minimal 1 jam sebelum jam Salatnya Udah harus berangkat ke tempat Salatnya Karena parkiran pasti jauh Itu bagi yang udah sering pergi Salat Bojamaah di masjid Atau di lapangan pasti paham ya Apalagi kalau menggunakan mobil Dan kebetulan, dan Alhamdulillah ini adalah hari Idul Adha Pertama aku bisa nyetir mobil Alhamdulillah Nah, kemudian Setelah Salat Sebelum Salat juga Kamu juga sebaiknya Mereview kembali Atau mempelajari lagi Tata cara Salatnya Supaya Tidak gagok Tidak nervous Ataupun tidak salah Jadi Ada nih kan Kejadian dimana kita Telat gitu Ngikutin imamnya Jadi kita Jangan sampai Tidak tahu Ini sebenarnya Langkah-langkahnya gimana Gitu Tata caranya gimana Nah, kemudian Setelah Salat Seperti biasa Yang kucuk Semoga Insya Allah Gitu kan Terus Nah, ini Setelah Salat Itu kan Mungkin Sejam kemudian Ditambah dengan Kutbahnya Jadi kalau Salatnya itu Dimulai dari jam setengah Jelapan Kemungkinan Selesaiannya itu Jam setengah Sembilan Kalau Bisa jadi Setengah sembilan Kurang Nah, disini Ketika Selesai Salat udah selesai Kemudian Semua jamaah Udah pada Satu persatu Pulang Gitu Tapi jangan tolong dulu Enaknya itu Kita tunggu dulu Sekitar Dua dengit Tiga-tiga menit Gitu Sampai Jamaah Gak usah Kosong Gak usah Sama sekali kosong Tapi Ya, udah pada Berangkat Lagi tuh Udah pada Pada pulang Gitu Nah, kita Tetap aja disitu Nah, enak banget Enak Enak sekali Gitu Kalau kita Salat Duhak Disitu Gitu Baik itu Dua rakaat Maupun sampai Dua rakaat Gitu Pokoknya disitu Ketika Sosana masih Rame-ramenya Terus Kita Salat dua Itu rasanya Tenang Gitu Apalagi Ada juga Nanti Jamaah-jamaah Yang juga Mendirikan Salat Duhak Gitu Jadi Ngerasanya Enak Aja Indah Aja Gitu Nah, kemudian Setelah selesai Salat Duduk-duduk Sebentar Di mesjidnya Gitu Ngeliat sana Ngeliat sini Istirahat Istirahat Sebentar Gitu Sampai Dirasa Udah Cukup Berenergi Lagi Udah Sanggup Jalan Lagi Maka Pulang Nah, gitu Aja Tipsnya Untuk Memberikan Sedikit Lebih Kegiatan Maupun Ibadah Menambah Ibadah Di Hari Pagi Idul Adelha Gitu Oke, selamat Hari Raya Idul Adelha Semuanya Semoga Hari ini Bakal Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh